Sementara itu Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar pertemuan dengan seluruh unsur lintar sektor membicarakan persiapan acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulawesi Barat dalam rangka hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-19 tahun yang akan dilaksanakan di kantor DPRD Sulawesi Barat di Mamuju. Pertemuan ini dihadiri seluruh unsur yang terlibat mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Barat ke-19 tahun yang akan dipusatkan di ruang sidang kantor DPRD Sulawesi Barat di Mamuju. Pertemuan dipimpin langsung Sekretaris Dewan DPRD Sulawesi Barat, Wahab Hasan Sulur. Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Herdin Ismail. Perwakilan DSOB Sulawesi Barat, Satpel PP, dan unsur media dari TVRI Sulawesi Barat yang dihadiri langsung Kepala TVRI Sulawesi Barat, Fuad. Dalam kegiatan ini dibicarakan sejumlah persiapan, mulai dari kesiapan lokasi acara, pengaturan undangan yang hadir, keamanan hingga publikasi media yang salah satunya akan diselenggarakan TVRI Sulawesi Barat melalui siaran langsung di media sosial Sekretariat DPRD Provinsi dan juga disiarkan melalui saluran penyiaran TVRI Sulawesi Barat. Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sulbar, Haji Wahab Hasan Sulur mengungkapkan koordinasi yang dibangun diharapkan agar kegiatan Rapat Paripurna berjalan sukses sesuai harapan. Berdasarkan susunan acara yang dikeluarkan Sekretariat DPRD Sulbar, Rapat Paripurna Istimewa Hutsulbar akan dihadiri Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arief Fahrullah, Ketua DPRD Provinsi Haja Suraida Suhardi, para anggota DPRD Sulbar, unsur Forkopimda, dan para toko pejuang pembentukan Provinsi Sulbar. Rencananya Rapat Paripurna akan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, mewakili Pemerintah Pusat. Sementara itu, tema yang diangkat dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-19 tahun, yakni Sulawesi Barat maju terus. Diharapkan mementum Hari Ulantan Sulbar tahun ini menjadi semangat sinergi membangun Sulbar yang lebih maju untuk kemakmuran masyarakat dan daerah. Risaldi Savitri, TVRI Sulbar, melaporkan.